Intro Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillah kita hari ini banyak doa-doa yang kita panjatkan Untuk keluarga kita Dan khususnya untuk Umi Naura yang mudah-mudahan Allah berikan tempat yang Rodoh menriadil jana Seperti apa sih ya Bu ya Seperti apa pemirsa Amalan-amalan dan doa bagi anak-anak Agar bisa tabah Agar bisa kuat dan ikhlas Karena dia sudah ditinggalkan oleh orang tua kita Yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT Jadi seperti apa sih doa-doanya Karena ternyata doanya gak hanya untuk yang meninggal Tapi juga untuk kita yang ditinggalkan Kenapa? Yang telah wafat sudah berada di sisi Allah Nah kita yang ditinggalin Perlu gak sih doa? Perlu gak kita dihibur? Perlu gak kita dikuatin? Perlu Karena apa? Sedih itu mungkin seminggu dua minggu Oke bisa hilang Tapi nanti ketika datang lagi bayangan Ketika lagi malam datang lagi Ketika mungkin dia maaf Naura Atau juga Aira Ngeliat teman-temannya sekolah Dijemput sama mamah-mamah Atau dijemput sama Dia afasiakan Ya Allah kemarin aku diantar Kemarin aku dijemput Sekarang Sedih lagi kan? Ternyata doa tidak hanya untuk yang telah meninggalkan kita dahulu Tapi adalah doa buat orang yang ditinggalkan Bagaimana? Mau gak kita berdoa nih? Mau gak berdoa bu? Karena hakikatnya doa ini tidak hanya untuk anak-anak yang sedang hadir disini Tapi untuk kita juga yang mungkin sedang sedih hari ini Aku ingat orangtuaku Ternyata kemarin tuaku banyak dulhaka Banyak bikin susah Banyak bikin kesal Aku harus berdoa Untuk orangtuaku Robi fili Wali walidayah Warham huma kamar Robayani Dan tentu saja doa untuk yang ditinggalkan Agar lebih ikhlas Lebih tabah Dan juga lebih kuat Dalam menghadapi kehidupan ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Allahumma Indaka ahtasibu Musibati Fa'jurni fiha Wa'abdilhi biha Ho'ayram minha Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah Dan pasti akan kembali kepada Allah Ya Allah Dengan musibah ini Kami mohon pahala darimu ya Allah Berikanlah dari sisimu Pahala dari musibah ini Dan juga Berilah kami ganti Dengan yang lebih baik Dari hal sekarang ini Amin amin Ya Rabbal Alamin Selain doa-doa Marilah kita dengarkan Tosya Agar bagaimana Kita bisa saling menguatkan Antara kita Guru kami Ustaz Benri Kami persilahkan Iya Momen ketika Seseorang ditinggalkan Mungkin sedih Tapi ada hikmah yang besar Kadang momen itulah Membuat kita Akhirnya sadar Bahwa Sejatinya kita milik Allah Kadang ada beberapa anak Yang begitu orang tuanya hidup Luar biasa nakalnya Luar biasa bandelnya Kadang dia menyusahkan orang tuanya Tapi begitu orang tuanya meninggal Tiba-tiba disitulah momen hidayah Karena itulah dibalik kesedihan Ada kegembiraan Fa inna ma'al usri Usra Inna ma'al usri Usra Ada kegembiraan ketika orang makin dekat dengan Allah Anak-anak makin dekat dengan Allah Maka ketika kita dialami kesedihan Ingatkan ketika anak beberapa waktu tiba-tiba lupa Kita bilang apa Anak-anak kita Nah Katanya mau ikut mamah ke surga Kalau ikut mamah ke surga Mamah menunggu kamu Tiketnya lewat sholat Lewat ibadah Jadi ketika seorang anak Dia dalam kondisi Dia lalai dalam ibadah Maka orang tua bisa mengingatkan Sang ayah bisa mengingatkan Bahwa anak-anak Kalau ingin menyusul mamahnya Menyusul uminya Jangan sampai dia malas dalam ibadah Jangan sampai dia melakukan hal yang haramkan Allah Dan itulah sesuatu yang menjadi hikmah Sesuatu yang menjadi hikmah dalam setiap kejadian yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang Yang kedua adalah Kalau kita lihat apa yang dialami Rasulullah SAW Rasulullah pun pernah mengalami kesedihan Disebut Amul Huzni Tahun kesedihan ketika ditinggal oleh Khadijah Dan ada hal yang menarik Dan ini jadi inspirasi buat Ustaz Maulana Rasulullah Isra dari Majlil Haram Majlil Aqsa Allah langsung memberikan suatu jalan hiburan Bagi orang-orang yang sedang sedih Hiburan terbaik Yang kita ingatkan sama anak-anak Kalau lagi sedih Larikan pertama kali Di tempat yang terbaik itu di masjid Nah kalau mau nangis Nanti ada tempatnya di masjid Yang berikutnya Allah angkat Mi'raj ketika dari Majlil Aqsa Langsung ke Sidratul Muntaha Allah langsung berikan perintah sholat Ada tempat terbaik Untuk kita mencurahkan perasaan Jangan disosmet Gak usah ceritakan kesedihan Dan saya ingat betul nih Bagaimana Nasat Ustaz Maulana Dahulu kepada kami juga Jangan banyak ceritakan kesedihan kepada mahluk Karena sejatinya Cukuplah kesedihan itu kepada Allah Cukuplah aku mengadukan Kelukesahku kepada Allah Jadi bukan ke social media Satu bentuk pembelajaran besar buat kita Untuk almarhumah Ajanur Aliyah Ibn Hajar Sosok wanita yang luar biasa Yang sabar Yang tabah Yang taat Dan penyayang kepada kita semua Kami ususnya Buat anak-anaknya Satu bentuk pembelajaran besar Buat saya dan anak-anak Betapa hebatnya sosok wanita Yang namanya Ajanur Aliyah Bisa mengurus empat orang anak Tanpa dibantu orang lain Bahkan bisa belajar Dari beliau Bagaimana kesabaran Tanpa ada keluhan sedikitpun Sehingga Ketika beliau sakit Kami pun tidak tahu Kalau sakitnya begitu parah Buat Umi Nora Terima kasih Sudah mengisi Hari-hari kami Sudah mengajarkan kami Pembelajaran kehidupan yang luar biasa Untuk Umi Nora Kita insya Allah Akan berkumpul di surga Amin Demikianlah berjumpa kita hari ini Semoga bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh